Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Whatsapp guys kembali lagi dengan channel Bipatu channel yang jarang terjadi dan apa adanya eh teman-teman gimana keadaan teman-teman semua semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya amin oke langsung aja disini ada satu pack dari minifigur anime namanya itu belum lupa sih Demon Slayer Demon Slayer teman-teman mudah-mudahan lengkap nih teman-teman ya ini kalau ini beli online dan masih banyak di online kalau teman-teman cari di Toppad atau di Shopee juga ada satu setnya ada isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 oke harusnya nang cuman kayaknya di luar di luar set ini di luar webnya oke lah sebelum kita bongkar dan rakit buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini baru nonton channel ini bisa support langsung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya like, share, dan komen-nya jangan lupa oke sebelum kita rakit ini bongkar dulu semuanya oke oke teman-teman ini yang pertama ini produk dari WMBLOX WMBLOX dan kode WM6137 ya teman-teman ya untuk satu setnya cuman kalau yang ini nomornya WM2336 2336 kita coba urutkan dulu kita langsung urut aja teman-teman ya oke yang pertama ini kita dapat Shinazugawagen ya oke agak susah-susah juga ya teman-teman bisa untuk nyebutinnya oke ini bagian penampakan bagian depan untuk print-printannya benar-benar luar biasa full print samping, belakang, depan wah mantep dapat double face print juga dan kelihatan disini ada bekas luka di mukanya teman-teman ya dan ini bagian yang lagi marahnya dengan mata merah dan ada luka sedikit luka di lipisnya oke kita langsung rakit aja tanpa berlama-lama untuk lengannya juga terprint ya teman-teman ya ada print warnanya kemudian langjet tangannya untuk bahannya cukup rentur jadi nggak terlalu susah teman-teman dan bagian rambutnya keren banget dengan gaya rambut yang baru teman-teman ya untuk bagian sisi sini emang nggak ada rambutnya bagian tengah mungkin mohak mungkin ya cuman ya gitu loh oke kita langsung rakit aja untuk pedangnya dapat dua bagian gagang dan bilah pisaunya teman-teman kita tancapkan aja langsung dan kalau teman-teman bisa lihat disini di pedangnya ini ada tulisannya nih mungkin tulisan pemiliknya mungkin ya dan dapat sarung pedangnya untuk teman-teman yang mau lihat koleksi Demon Slayer atau Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba ada disini teman-teman ya ini yang wave pertama kalau ini yang wave kedua nih teman-teman kita lanjut kita pasang disini di WM Block 6137 ini ada WM 2337 teman-teman Shinazugawa Sanemi saya nggak baca di manganya cuman saya lihat di anunnya ini namanya tersama apakah habis kakak berhabis mungkin teman-teman ya kita langsung buka aja produk WM Block ini emang benar-benar luar biasa harga terjangkau dan detailnya sangat-sangat wow wow bagian belakang detailnya bagian punggung kaki belakang samping bagian depannya luar biasa bisa terprint sampai sedetail ini full print teman-teman ya dapat double face print juga waduh mantap yang satu yang tersenyum yang satu kayaknya mode battle kayaknya teman-teman ya oke ini ada ya tahu nggak tahu deh oke daripada salah nanti oke kita pasang dulu untuk lengannya terprint juga untuk lengan yang satunya dan bagian tangannya kemudian untuk rambutnya keren banget agak tajam ya seperti durian oke seperti biasa untuk yang produk WM Block yang Kimetsu no Yaipa ini pedangnya terbagi jadi dua bagian teman-teman ya untuk yang gagangnya dan bilah pedangnya oke mantap warna hitam dan hijau dan ada ukiran namanya nih teman-teman cuman saya nggak tahu artinya apa dan untuk sarung pedangnya belang seperti zebra hitam dan putih kita masukkan aja sarungnya mantap seperti ini dan kita dapat bonus base plate-nya ini dia kita taruh di sebelah sini kita lanjut lagi WM2338 WM Block oke kita langsung aja buka dan rakit ini kita dapat yang namanya Shuyuri Kanao Shuyuri Kanao bagian depannya sangat-sangat detail kalau teman-teman bisa lihat ini sangat-sangat detail mantap sekali dapat double face print seperti biasa ini lagi tersenyum dan bagian satunya lagi lagi mode battle oke kita lanjut aja untuk rakit tengannya dulu keren banget kemudian ada jubahnya kita dapat jubah warna putih kita pasangkan ini bagian tangannya yang sampai kelupaan bagian rambutnya seperti ini keren banget dan kita dapat kepangnya teman-teman rambut yang dikepang di bagian pinggirnya keren banget dan seperti ini mantap kita lanjut untuk rakit pedangnya gagang dan bilahnya ini pedangnya warna pink dan warna besi mungkin teman-teman sedikit abu-abu dapat sarung pedangnya warna hitam dengan asin bunga-bunga keren mantap mantap luar biasa ini benar WM Block oke pedangnya dan si Tsuyuri Kano oke kita taruh sebelah sini yang mantap 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 oke kemudian ini WM2339 teman-teman ya WM2339 kita langsung kita dapet yang namanya Kanroji Mitsuri teman-teman ya detailnya bagian depan sampai kakinya keren banget bagian belakang bagian depannya sedikit terbuka teman-teman ya tapi gak apa-apa gak usah dilihat lama-lama dapet double face print juga yang satu menahan malu yang satu sedang sayu lanjut lagi kita tangannya dulu tangannya tangannya mana tangannya lagi tangannya mana tangannya masa dikasih atul tinggal oke teman-teman kita lanjut pasang si rambut bagian depannya seperti ini dan kita pasang rambut bagian belakangnya kita benar-benar penuh merah produk WM Block keren banget detail banget oke kita pasang si gagang pedang dan bilah pedangnya hitam dan merah teman-teman untuk bilah pedangnya mantap dan kita sarungkan aja cuman sayang untuk sarung pedangnya putih polos aja teman-teman gak ada corak apapun kita pasangkan di base plate taruh sini kelima ini kita dapet WM2340 kita bisa beli dulu WM2340 teman-teman oke gak ada lagi kosong kita dapet si iguro obanai oke bagian depannya samping belakang ini muka ularnya udah mulai muncul oke kita pasang aja lengannya dengan baju motif garis-garis hitam putih teman-teman dan bagian rambutnya keren banget selalu dapet model-model yang baru teman-teman untuk WM Block dan untuk bagian pedangnya dia seperti keris teman-teman oke mantap tentu saja gak ada sarungnya karena kalau pakai sarung dia eh sarung kalau pakai sarung pedangnya mungkin gak akan bisa masuk karena kontur si pedangnya ini berliku-liku teman-teman kayak keris oke lah mungkin dia yang satu-satunya gak dapet sarung pedang tapi gak apa-apa kita lanjut lagi untuk selanjutnya ini ada WM2341 teman-teman kita lanjut aja kosong ini kita dapet si Himejima Yumei bagian depannya eh bagian belakang teman-teman punggungnya dan double face print ini lagi nangis dan ini lagi terpenuh bagian depannya sampai sendalnya jempol kakinya pun terlihat teman-teman oke full print mantap kita lanjut untuk rakit lengannya kemudian lengan satunya dan tangannya kemudian dapet jubah warna hijau kita jubahnya agak berbeda teman-teman ya agak lebar jubahnya dan bagian rambutnya mantap kemudian ini ada di sini bola bergerigi dan ini di bagian sini oke mantap dapet kampaknya kita seperti ini coba seperti yang ada di fotonya ini dan ini keren banget Himejima Yumei yang ke enam yang ke-7 ini WM2342 teman-teman 2342 ini ini kita dapet Tokito Mujiru Mujiru Tokito Mujiru oke bagian belakang untuk double face print seperti ini bagian depannya kita lanjut pasang lengannya tangannya dan kita dapet rambutnya keren banget bener-bener keren agak susah dan takut agak ring kalau dipaksa nah seperti ini oke jadi kita pasang si bilah pedangnya dominan warna hijau dan kuning teman-teman untuk pedangnya kita masukkan saja ke sarung pedangnya seperti ini dan pasang lanjut lagi ini WM2343 teman-teman WM2343 buka untuk penampakan dari depan bagian belakangnya kita ini dapet di wave kedua ini kita banyak dapet si pilar-pilarnya teman-teman ya kita langsung pasang untuk lengannya lengannya juga terprint terlihat otot-ototnya teman-teman ya otot lengannya yang tuh ternyata terbuang disini oke ini otot-ototnya dan bagian rambutnya yang khas dengan nama Uzi Tengen nah Uzi Tengen ini saya sempat lihat anim-nya teman-teman ini dia dapet kunci rambutnya kita pasang bagian belakang sini seperti ini Uzi Tengen ini yang di aduh lupa nama episode-nya dengan pisau kayak pisau daging gede banget dan ini pisau-nya terangkai di bagian sini oke seperti ini dan tentu saja nggak pakai sarung sarung pedang seperti ini aja Uzi Tengen mantap dengan dua bilah pedangnya oke ini nggak tahu ini dalam paket juga cuman kok nggak ada di ininya teman-teman ya saya coba cek dulu si Tanjiro ini nggak ada di paket ini teman-teman ya Tanjiro warna biru ini cuman dia ada kode WM2344A ada lurut di belakangnya teman-teman kita buka aja coba rakit untuk si Tanjiro Tanjiro bagian depan bagian belakang bagian belakang ini bagian depannya dengan baju kimono warna biru untuk lengannya juga full print mantap banget dengan motif awan awan kinton rambutnya dengan luka di bagian kepalanya oh iya ini dia dapat double face print yang luka oke kita pasang untuk si pedang hitamnya ini ada sebutannya ini pedang hitamnya cuman saya kurang hafal ini kita masukkan aja karena berbahaya ini Tanjiro oke teman-teman ini ke delapan delapan karakter plus satu oke teman-teman ini ke delapan karakter delapan karakter plus satu gak tau bonus gak tau cuman untuk web aslinya itu ke delapan karakter yang ini aja teman-teman yang di bagian belakang yang ini Tanjiro ada kode hurufnya di belakang jadi WM2344A buat teman-teman yang suka atau mau koleksi ini bisa cari di online online shop masih banyak kayaknya kalau untuk yang ini dan kita di web ini banyak mendapatkan pilar-pilarnya teman-teman ya oke terima kasih sekian dulu teman-teman terima kasih udah nonton buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini baru nonton channel ini bisa bantu channel ini dengan klik like share dan subscribe-nya jangan lupa sama tulis di kolom komentar juga teman-teman ya kita mau bongkar apalagi nih Armika Super Hero Nexo atau Ninjago atau apa-apa oke teman-teman sekian dulu untuk review dan bongkar rakit sekaligus untuk Lemon Slayer atau Kimetsu no Yaiba yang web kedua ya teman-teman ya untuk yang pertama bisa teman-teman cari scroll di bawah atau di deskripsi mungkin nanti ada oke sekian dulu thanks for watching see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao peace out untuk detail WM Block ini sangat luar biasa teman-teman ya sangat fantastik detailnya peran-peranannya oke banget joss detailnya apalagi dengan harga yang relatif lebih murah ya teman-teman tapi tetap bootleg oke oke